Intro Kisah seorang wanita bernama Mila Kusuma ini mendapat sorotan dari publik Jumat 31 Desember 2021. Dilansir dari Sripoku.com pasalnya warga kampung Rawalini, Teluk Naga Kabupaten, Tangerang, Banten itu nekat untuk menjual ginjalnya. Diketahui Mila Kusuma terlilit utang yang mencapai 65 juta rupiah di lebih dari 14 bank keliling dan pinjaman online. Dari beberapa tempat tersebut besaran angsuran yang ditanggungnya beragam. Dari mulai 25 ribu rupiah dari pinjaman 500 ribu rupiah dan juga pinjaman online dengan angsuran per bulan 550 ribu rupiah dengan masa cicilan selama 12 bulan. Semua bermula karena ia ingin mempertahankan motor milik almarhum suaminya agar tak ditarik lisek. Tetapi rupanya motor yang ingin dipertahankannya itu bukan atas nama suaminya namun nama orang lain yang juga masih mengangsur. Kini nasib Mila Kusuma ke miris. Ia masih memiliki tanggungan 4 orang anak dan masih harus berjuang bertahan hidup. Segala macam pekerjaan sudah dilakoninya mulai dari buka warung sampai kerja serabutan telah dilakukan namun tak kunjung berkuah hasil. Bak sudah putus asa dengan nasib yang dihadapinya selama 5 tahun dirinya gali lubang tutup lubang demi bertahan hidup. Membuat Mila Kusuma sempat ingin bunuh diri dan menegak obat dengan dosis sempat lebih. Warganet turut iba dengan nasib si ibu yang gini kebingungan harus melunasi utangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!